Halo teman-teman, baik-baik saja di Sumpetek, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Ya teman-teman, ada surprise dari klub, ya ini benar-benar surprise Ya sebelum itu kita, sebelum kita bahas surprise ya, kita lihat dulu teman-teman notifikasi untuk ke depan Ya hari Jumat, ya kita mulai dari yang ini teman-teman, ini bakal ada skenario baru Ya dan kita lihat kalau di gambar ini ada Hyuga teman-teman, apakah ada Hyuga klub yang baru? Ya kita juga belum tahu, tapi menurut pengalaman sih biasanya ada ya Dua pemain original, ditambah satu pemain lawas ya, juga nih Nah kita nggak tahu nih, nanti kita lihat Kalau ini tuh, ini ya setelah DC ya teman-teman ya Kalau teman-teman nanti lihat aja di jadwalnya, aku juga lupa ini ya Ya seingat gue sih habis DC ya, yang new original karakter Ya ini duo Copenhagen, jadi ini dipastikan ini dua Europe lagi ya teman-teman ya Terus ini ada Tamotsu Ide ya, World Challenge lagi, lumayan ya untuk Tamotsu Ide lagi Terus kita lihat Ya ini Hayato Igawa ya, buat teman-teman ya bingung Ini bukan Igawa ini, ya kan bukan Igawa Gakuto Igawa Bukan teman-teman ya, ini saudaranya Ya ini saudaranya ini Kalau yang Ono namanya Gakuto Igawa, ini Hayato Igawa Posisinya mirip-mirip, tapi kalau nggak salah ini bisa DM mungkin teman-teman Ya ini lebih, kalau menurut cerita sih ya, yang gue tahu ini lebih keras daripada Igawa teman-teman Ini lebih gila daripada Igawa ya Ya ada speed step up yang untuk Igawa aja Sama yang segala macem Ya, part 2 Nah, kalau kita lihat Ini kalau kita lihat ya, ini nggak ada gambarnya Tapi kita bisa lihat, kita bisa reka-reka teman-teman Di sini nih Ya ini ada Michael Michael Yamada Ya kan Nah ini dia-nya nih teman-teman Hayato Igawa nih ya Terus ini Makoto Soda Ini gue nggak tahu nih siapa Ini kayaknya Sorimachi nih teman-teman Ini Tepe Kisugi Ini Izawa Ya Oke, ini Michelle Yamada Yang kiri Yang ini Hayato Igawa Yang merah Bawanya Yamada Terus Soda Terus kayaknya Sorimachi Yang Rakuten ini baju Terus Tepe Kisugi Sama Mamoru Izawa Oke, kita langsung lihat Langsung Surprise Teman-teman Banner Jerman Tapi Ini cukup 4 aja Ada Tegebrand Ada KS Dan Ini teman-teman Wow Ini Margus Begini teman-teman Ini kalau kita lihat Warnanya merah Staminanya juga 1048 Nggak gede Shootnya 8600 Ya ini Margus Kayaknya Margus Dengan shoot paling besar Ya, kalau ini mungkin Tana pasifnya belum Menyala Tapi yang lain Mungkin kalau ditambah pasif Mungkin mirip-mirip Ada yang mirip Ya, kayaknya kalau Margus DF itu Kayaknya nggak sampai segini Teman-teman ya 7900an ya Kayaknya dribble-nya kecil Standar Passing-nya juga standar Tackle intercept Speednya Tekniknya juga kecil Powernya 7600 Ya, kalau yang DF itu Powernya yang gede Shootnya yang kecil Eyeball-nya very good Seperti biasa Margus Dan solid agility type Non-japan 20% Terus hotline AM DM Ya, jadi kalau Apa namanya AM atau DM Yang ngumpan ke Margus Itu Margusnya Plus 15% Untuk matchup itu Oke, ini German Kombo volley Ya, kalau dicerita Memang Margus Mau nyundul Tapi dikasih ke Snyder Tipuan Akhirnya muncul Yang namanya German Kombo volley Sama Snyder Ya, highball-nya Margus Sementara yang paling tinggi Teman-teman 485 Sebelumnya spearhead Itu 475 Ya, 485 Ini karena Ketolong 2 pemain Jadi harusnya Lebih tinggi Ya, tim buah kombo Sama Sester Germanic dribble up Nah, ini teman-teman Ini bon-nya gokil Bon-nya Oke Sangat Menurut gue sih Gampang ya teman-teman Karena banyak Dipakai juga KHS ya Snyder 1,5% Terus 3 agility type Non-japan Jadi 1,5% Lagi Jadi 3% Wow 3% Gede teman-teman Terus recover 80% Terus plus Hotline lagi Dari Sester Kalau Sester Ngumpan lagi Ke Margus Jadi kalau Sester Yang AM Sester yang Ngumpan ke Margus Jadi udah plus 20% Ya Jadi Nambah lagi 20% Waduh Ini gila juga Ini Margus Ya teman-teman Oke Kita langsung Lihat Sesternya Teman-teman Sesternya 1057 Warna Hijau Akhirnya Sester Rising Sun Complete Sester yang warna hijau Yang Sebelumnya itu Sester Club Tapi ini Sester Rising Sun Warna hijau Ya cocok dikombinasiin Teman-teman Kayanya nih ya Kayanya bakal Dibikin Jerman hijau yang cakep ya Teman-teman ya Kalau gue bilang ya Ini Sester udah pas banget ya Biar nyala lagi tuh Jermanic Combination AHS versi 2 ya Shootnya Kecil Ya kita lihat Passing 8600 Gede Dribblenya 7000 Tackle 6000 Intercept 6200 Speednya 5000 Power 5000 Technic 7500 AMDM Oke AMDM Insight Master Jadi kalau Insight Master itu Berarti Memang Typical Support S-Type pencapan 20% Grand Jumping Pass Ya Sester gak ada Skill baru Tapi Boleh lah Tinggal dicolok Intercept yang S Sama Tackle yang EX Boleh Ya Bondnya juga Margus Nah 1,5% Skill type Japan 1,5% Jadi Karena Sesternya Warna hijau Kita tinggal tunggu Margus DF Di HA Bulan Januari Jadi Warna biru Ijo Udah Komplit Teman-teman Ya Ada Ada Apa namanya Kaltz juga Yang warna hijau Nah Udah mantep ya High bowler lagi Kan Pasti ngasih bola Udara Kemain Terus Inspire Margus Oke Inspire Margus 5% Recover 50% Ya Kalau kita Teman-teman Tanya Bagusan mana Sester Apa Margus Tipenya memang berbeda Tapi Kalau ditanya Bagus mana Jelas Margus Lebih bagus Ya Margus Lebih bagus Tapi Kalau Sester Lebih ada support Gitu Jadi Gak bisa Di compare Satu-satu Ya Karena Margus Dan Sester Itu Roll yang Berbeda Oke Ini Kita tinggal Tunggu Empat lagi Teman-teman Baru Kita buka Ya Eh Karena Jerman Yang Nongol Sebagai Pecinta Jerman Wah Gue Bakal Gaca Teman-teman Oke Kita Langsung Aja Kita Keteng Dulu Ya Kalau Awi Gue Jujur Aja Masih Ragu Mau Gaca Apa Enggak Ya Cuman Nanti Kita Lihat Dulu Hari Jumat Ya Kepastian Gue Pengen Tahu Dulu Pemain-pemain Jelik Yang 42 Gimana Gimana Gitu Ya Baru Bisa Mutusin Oke Kayaknya Ini Mesti Pancingan Dulu Biar Wangi Oke Roberto Tuh Oke Gue Gak 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 satu setor yang mana aja boleh ya yang penting Amargo satu asesor nah gitu aja Oke kita mulai kita mulai set satu set satu Oke set satu sudah zonk set satu sudah zonk ya kalau temen-temen ya ini Bang ini banner wajib di gacha ya kalau dibilang wajib gacha enggak temen-temen ya khusus yang main non-japan atau lebih dispensifikan Jerman ya itu kalau menurut gua yang dari dulu pemain yang ngandelin margus wajib di gacha lagi margus yang ini juga nggak kalah teman-teman ya ini karena ini ada bond juga ya tapi kalau yang nanti DF juga bakal ada bond tapi itu masih bulan Januari ya jadi harus sabar Oke 50% target dapet satu please please Oke Misaki-kun Misaki-kun Asu Sester and margus wujib lagu kirain keluar cewek biar dapet sini ya teman-teman ya dua gitu kan siapa tuh yes bolehlah itu juga takut ya kalau dapetnya dupe ya Aduh Oke kita pantau ya sekali lagi one SSR garanti teman-teman kita coba kalau gua dapet margus gua stop kita kasih ke Kapten kita serahkan ke Kapten Kapten biasanya mengerti apa yang kita butuhkan Oh Misaki-kun Misaki-kun Asu dan batet semangat semangat dapet margus semangat manfred manfred margus dapet Sester 2 Oke bondari break bondari break nih bagaimana ini ini gua parno nih udah begini nih itu parno nih dapet sih pasti dapet cuman tetep aja teman-teman ya pasti dapet empat pemain ini bukan margus ya eh ya lah kita sikat aja lah kita sikat bodo amat yang bender selanjutnya bentar aja udah nggak usah dipikirkan ini siapa tahu pamungkas dapet margus one pickup SSR new garanti please manfred margus dua gitu kan Wow dapet rainbow iyalah iyalah misakiku nasu hat-trick please misakiku nasu kasih dua kasih dua kasih dua ya dapet satu aja oke kita lihat teman-teman kita lihat apakah margus margus marger beran margusnya kemana maboy warnanya biru tuh warnanya biru margus ini buat ini temen-temen ya buat apa namanya buat kombinasi sama KHS yang biru Oke sekian aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video